Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Abdul Fattah Pada kesempatan kali ini saya akan mereview Iron Nailer Gun dari NRT Pro dengan tipe 50-57 HD Iron Nailer ini mempunyai fungsi untuk memaku ke media kayu bisa juga untuk membantu memegangi sementara saat kita merakit furnitur untuk bentuknya seperti ini umum seperti Iron Nailer pada umumnya tetapi ini mempunyai perbedaan untuk bentuknya seperti ini seperti pada umumnya Iron Nailer Gun tetapi ini mempunyai beberapa perbedaan kalau Iron Nailer Gun pada umumnya hanya bisa menggunakan satu jenis tipe paku kalau NRT 55-57 HD ini bisa menggunakan dua jenis paku yang pertama yaitu jenis F seperti ini kemudian yang kedua untuk paku stepless jenisnya 422J seperti ini teman-teman untuk paku F nya itu ukuran yang bisa masuk di sini yaitu mulai dari 15 mili sampai dengan 50 mili jadi F15 sampai F50 untuk contohnya di sini saya mempunyai yang ukuran F20 seperti ini kemudian F30 atau 3 cm seperti ini teman-teman bisa juga untuk model stepless seperti ini ini tipe 422J untuk contohnya di sini saya menggunakan ukuran 408J untuk bagian-bagiannya yang pertama di sini teman-teman ada fitur safety nya ini tidak bisa trigger nya tidak bisa dipencet kalau ini tidak kita tekan pada media kayu nya jadi ini lebih safety kemudian di sini ada tuas quick release untuk membuka bagian atas ini kalau ada paku yang ada paku yang tersangkut selanjutnya di sini ada ini bisa kita putar untuk settingan seberapa dalam paku akan menancap selanjutnya di sini ada trigger nya untuk grip nya sudah dilapisi dengan karet jadi lebih nyaman tidak licin saat kita pegang untuk body-body nya ini terbuat dari besi yang dicat berwarna merah sayang sekali untuk finishing nya ini kurang begitu rapi ini untuk tulisan nrt pro nya hanya cat saja tidak timbul di bagian belakang di sini ada untuk lubang untuk membuang angin sisa dari penggunaan air nailer gun ini bisa ini akan keluar angin saat kita gunakan ini bisa kita putar 360 derajat selanjutnya ini untuk memasukkan pakunya teman-teman di sini sudah ada ini ada indikator pakunya masih atau sudah habis di sini ada semacam mika bening untuk membukanya di sini untuk ada tuas untuk membukanya kita tekan seperti ini dan kita tarik ke bawah dan kita masukkan untuk pakunya ini contoh pakunya saya menggunakan tipe F20 dalam satu selongsong ini terdapat 100 paku kita masukkan seperti ini kemudian kita dorong dan tutup dan ini sudah mengunci kemudian di bagian sini ini untuk untuk masuknya udara dan oli atau pelumas untuk melumasi piston yang ada di dalam ini dalam paket penjualannya juga sudah dibekali dengan piston cadangan dan pelumas oli dan kunci L baik teman-teman langsung saja kita coba paku tembak dari NRT Pro ini tapi sebelum kita coba kita pasang dulu di kompresornya itu regulator seperti ini dan kita nanti kita setting untuk tekanannya 4 bar disini teman-teman kita pasang dulu regulator dan selangnya seperti ini dan jangan lupa pasang juga untuk selang kompresornya seperti ini untuk tekanan di regulatornya saya setting seperti ini kita batasi jangan menggunakan tekanan yang berlebih 8 bar seperti ini kita pakai setengahnya saja agar paku tembak ini tidak cepat rusak pistonnya untuk yang pertama saya akan coba dengan paku F20 seperti ini dari Ocel untuk media kayunya disini saya menggunakan kayu jati seperti ini teman-teman cara penggunanya kita tekan sampai tombol safety menyentuh kayu kemudian kita tekan triggernya untuk buangan angin kita bisa arahkan ke depan seperti ini teman-teman hasil pakunya menancap dengan baik dan rata kemudian saya akan coba lagi untuk yang paku F30 paku F30 seperti ini lebih panjang 1 cm dari F20 dan kita akan coba untuk paku yang stepless tipe 422C dengan ukuran 408C seperti ini kita masukkan di bagian sininya di bagian belakang dan hasilnya seperti ini seperti ini teman-teman menancap dengan baik paku 408C baik teman-teman selanjutnya kita bahas dari kelebihan dan kekurangannya untuk kelebihannya teman-teman ini sudah bisa menggunakan dua jenis paku sudah ada fitur safety dan ada fitur quick release untuk apabila terdapat paku yang slip atau macet untuk segi kelebihannya seperti itu teman-teman tetapi untuk kekurangannya menurut saya yaitu pada penggunaan paku tipe 422C yang staples seperti ini teman-teman sering mengalami macet pada bagian sini untuk penggunaan paku yang staples ini saya sering mengalami kendala macet tapi untuk jenis paku yang lurus seperti ini masih lancar-lancar saja kita menuju ke kesimpulannya dengan harga Rp370.000 menurut saya nailergun ini masih layak dibeli karena apa teman-teman karena dengan harga segitu kita sudah mendapatkan dua fungsi bisa untuk paku jenis F kemudian bisa untuk jenis 422C seperti ini apabila teman-teman belinya terpisah misalkan kita beli F30 sendiri kemudian nailergun 422C 422C itu jatuhnya lebih mahal mengingat harga sekarang untuk nailergun jenis F30 itu di atas Rp200.000 terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai jangan lupa like, komen, share dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati